underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bob temukan di channel youtube om bob indonesia om bob beredar viral video tentang jawaban kocak anak SD saat ditanya kepanjangan SD ini menjadi perbincangan warga net akhir-akhir ini bagaimana om bob menggarisbawai masalah ini kita kemarin sempat lihat itu viralnya ada seorang yang sepertinya itu iseng-iseng saja mengadakan survei survei kecil-kecilan bukan survei yang canggih-canggih kecil-kecilan dan ini ngambilnya sampel juga acak dapet satu orang yang kira-kira umurnya itu 11 tahun atau 12 tahun pada saat ditanyain dilihatin tebak wajah gitu ya seperti kuis tebak wajah itu kan itu pakai handphonenya sang yang melakukan riset itu dalamnya itu gambarnya fotonya wakil presiden Budiono yang wajahnya ganteng cool senyumnya senyum begitu lah ya bagus ya lah itu waktu ditanyakan ini siapa tidak tahu nah terus setelah itu si penanya tadi mengeluarkan gambar yang lain ya dilihatin ini siapa langsung si anak itu teriak dengan ceria merasa seperti dapet loter itu lah itu kan Atta Halilintar jadi sekarang kalau ini boleh disimpulkan anak didik kita yang lulusan SD itu lebih ngerti tokoh-tokoh yang ada di Facebook yang ada di IG Atta Halilintar itu yang penghasilannya dari sosmed itu gede banget daripada wakil presiden kita Budiono lucu kan ini sekarang gak cuman itu sekarang coba juga ini kan dia lulusan SD itu ya atau umur-umur itu mungkin kelah 6 atau kelah 5 ditanyain kamu tahu gak singkatannya SD ternyata dia gak tahu SD itu apa toh jawabnya keranggan judul sekolahnya SD keranggan gitu misalnya seperti itu ini kan jadi loh kok anak SD tidak ngerti SD itu apa kan sekolah dasar kan kalau gak salah ya kalau belum diganti istilahnya ya sekarang kan paling senang ganti-ganti istilah nah terus gak cuman itu ditanya lagi kapan tahun Indonesia merdeka wah ini bingung 1442 ini ini gimana ini anak SD kelah 5 atau 6 itu gak ngerti ini bahwa kalau kita merdeka tahun 1945 itu gak ngerti ini kan waduh gimana ya kita ya ngelus jodoh lah orang Jawa itu bilang begitu ya gak cuman itu ini terus kan sekarang kalau di sekolah-sekolah itu atau simbol-simbol yang ditempelkan di seragam itu kan ada simbol dari Departemen Pendidikan kan pada saat diliatin logonya Departemen Kebudayaan tadi itu atau Pendidikan tadi itu dia gak ngerti apa-apa ingat dingodok begitu ya tapi sang penanya tadi mengeluarkan logo yang lain ini apa langsung jawabnya dengan cepat itu logo Mobile Legends jadi logo satu game yang ada di gadget jadi ini waduh ya gimana yuk gak cuman itu aja terus ditanyain lagi kamu tau gak pencipta Indonesia Raya lagu kebangsaan kita itu siapa yang mencipta betul kan jawabnya Pak Hartong ini wah ini kalau kita udah dapet video yang viral ini kita dalam hati juga bisa ketawa ya ampun ini gimana ini dunia pendidikan kita kan ini gejala-gejala ini muncul ya kelihatannya selama 10-20 tahun belakangan ini itu pendidikan kita itu arahnya kurang benar ya memang banyak yang ngomong sekarang itu di pentingkan pikirannya kreatif ya jangan ngapal-ngapal ya tetapi kalau ini ya gak usah diapalkan pasti harus tau dong ya gitu kan tapi ini bisa kejutan juga coba seandainya kita sekarang iseng-iseng ya kalau ketemu anak-anak lagi yang kira-kira umur 12-13 coba dia tanya deh dek-dek mau tanya ini 7 x 8 berapa wah nanti dia mikir yang lama jawabannya bisa salah loh ya kalau udah bener tanya lagi 9 x 7 berapa bingung juga dia ya jadi ini memang membuat kita sadar bahwa dunia pendidikan di Indonesia ini ada masalah ya ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua maupun guru maupun pimpinan dari departemen dan menteri pendidikan kita yang baru ini agar supaya next time kalau ada survei-survei seperti ini ya jangan malu-maluin lah ya oh jadi begitu ya om Bob jelas deh sekarang terima kasih om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang underline ngomong dikit tapi nyelek hit bersama om Bob terima kasih